Terima kasih Dintulis oleh Bill Burnett dan Dave Evans Burnett dan Evans mengajar kelas di Stanford Untuk membantu orang-orang menemukan impian mereka Kebanyakan mazizwa menghadiri kelas mereka Karena mereka merasa sangat tersesat Atau merasa sangat sengsara dalam karir mereka saat ini Seorang siswi bernama Janine Seorang pengacara sukses yang berusia pertengahan 30 tahunan Yang sudah berhasil memiliki segalanya Dia menyelesaikan kuliah dan mendapatkan dolar sarjana hukumnya dengan baik Dia menikahi lelaki pujaannya Dan dia memiliki karir di sebuah firma hukum yang terkenal Namun ketika ia sedang mengemudi sepulang dari kantornya Dia sering terduduk di atas meja di rumahnya dan menangis Dia memiliki kehidupan yang dia inginkan Tapi mengapa dia tidak merasa bahagia? Seorang mahasiswa lain bernama Ellis Memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya beberapa tahun yang lalu Dan memenuhi impiannya untuk membuka toko makanan Italia Yang memiliki sebuah kafe kecil di dalamnya Seperti yang Anda lihat di kota Tuskeni Dia menyewa sebuah bangunan Kemudian merenovasinya Dan mengisinya dengan makanan Italia terbaik Ia kemudian membuka restoran tersebut kepada publik Itu adalah kesuksesan yang sangat besar baginya Bisnisnya telah menghasilkan uang Dan mimpinya telah menjadi kenyataan Akan tetapi Ellis merasa sengsara Dia membenci kegiatan sehari-harinya Dalam mengelola karyawannya Dan melakukan kegiatan inventaris Dan melakukan semua hal kecil Yang diperlukan untuk menjaga bisnis tersebut Kedua wanita ini tidak sendirian Di Amerika Serikat Survei menunjukkan Bahwa 2 per 3 pekerja tidak merasa bahagia Dengan pekerjaan mereka Dan sebanyak 15% Sebenarnya benci pekerjaan mereka Bagaimana bisa begitu banyak orang berakhir dalam karir mereka Yang mereka benci Dan bagaimana caranya agar Anda dan saya bisa menghindari hal tersebut Cara pertama untuk menghindari tersebut dalam karir yang Anda benci adalah dengan menantang keyakinan disfungsional yang Anda dan saya miliki Yaitu bahwa Anda hanya memiliki satu panggilan dalam hidup Satu passion yang jika kita tidak mengikutinya Maka kita akan berakhir hidup dengan penuh kesengsaraan dan penuh penyesalan Sebenarnya ada beberapa jalur yang berbeda yang dapat Anda ambil dari titik ini Yang semuanya akan mengarahkan Anda kepada kehidupan yang memenuhi dan memuaskan Anda Begitu Anda mulai melihat dan mendesain beberapa tujuan hidup yang menjanjikan Yang Anda bisa jalani Maka Anda perlu mencelupkan kaki Anda ke dalam masing-masing tujuan hidup tersebut Untuk mencicipi seperti apa rasanya Sebelum Anda memutuskan untuk terjun dan menyelaminya Prinsip yang paling penting dalam rancang hidup Anda adalah bahwa Anda tidak melakukan hal yang benar-benar Anda tahu atau Anda inginkan Sampai Anda mengalaminya sendiri Oleh sebab itu Anda dan saya perlu menemukan sebuah cara Untuk mensimulasikan pengalaman tersebut Sebelum kita bisa membuat sebuah komitmen Untuk membantu Anda menemukan setidaknya tiga kemungkinan hidup yang baik dan sesuai Dimana Anda bisa hidup selama lima tahun ke depan Bayangkanlah diri Anda berjalan ke sebuah bioskop Lalu kemudian menonton ketiga film ini terlebih dahulu Film yang pertama berjudul Kehidupan yang dioptimalkan Di kehidupan ini Anda mendesain ulang karir Anda Sehingga Anda menghabiskan lebih banyak waktu melakukan tugas yang melibatkan dan memberi energi kepada Anda Dan lebih sedikit waktu melakukan tugas yang membuat Anda merasa terlepas dan kelelahan Di dalam buku ini ada seorang insinyur si Bill bernama Michael Michael sangat membenci pekerjaannya Dan dia menginginkan perubahan Keluarganya merekomendasikan dia untuk mendapatkan gelar MBA dan masuk ke bidang keuangan Akan tetapi penulis Bill bernama dan Dave Evans Merekomendasikan bahwa Michael perlu merenungkan hari-harinya Dan menemukan saat-saat ketika dia merasa sangat bersemangat Dan fokus dan merasa senang di tempat kerjanya Lalu kemudian memintanya untuk menuliskan apa yang dia lakukan pada saat kondisi tersebut tercapai Di dalam buku tersebut Penulis menuliskan bahwa Michael menyadari bahwa dia Mencintai pekerjaannya sebagai insinyur si Bill ketika dia mengerjakan sebuah tugas yang rumit dan sulit Masalah teknik yang sulit dan rumit itu menguras waktu dan energinya Dan membuatnya sengsara Dan di saat tersebut dia juga diharuskan berurusan dengan orang-orang Yang memiliki kepribadian yang sulit Dan melakukan pekerjaan administratif lainnya yang tidak ada hubungannya Dengan tugas rekayasa teknik yang rumit Dengan cara hanya menemukan kapan dia menikmati dirinya di tempat kerja Dan apa yang menyebabkan energinya naik dan turun Michael menyadari bahwa dia sebenarnya sangat menikmati teknik sipil Orang-orang di sekitarnya yang bekerja, mengisi proposal, menulis proposal Dan negosiasi fee atau komisilah yang dia benci pada saat bertemu dengan klien-kliennya Dia sebenarnya hanya harus menemukan cara untuk melakukan pekerjaannya Sehingga dia melakukan lebih banyak dari apa yang dia cintai Dan mengurangi dari apa yang dia tidak cintai Bukannya masuk ke sekolah bisnis yang mungkin akan menjadi bencana dan juga mahal Michael memutuskan untuk menggandakan kemampuannya di bidang teknik sipil Ia memutuskan untuk mengambil program PhD Dan sekarang ia adalah seorang insinyur sipil struktur tingkat tinggi Yang menghabiskan waktunya kebanyakan bekerja secara sendirian Di dalam suatu pekerjaan rekayasa teknik sipil yang sangat kompleks Yang membuatnya benar-benar bahagia Dan dia secara teknis telah menjadi seorang insinyur yang sangat-sangat berharga Sehingga tidak ada seorang pun yang memintanya untuk melakukan tugas-tugas yang bersifat administratif Sepulang dari kantor, dia memiliki lebih banyak energi Dipada ketika dia berangkat kerja di pagi hari Dan itu adalah sebuah cara yang bagus untuk bekerja Seperti Michael, Anda perlu menyadari ada kalanya di dalam hari-hari Anda Bahkan hari-hari yang kamu benci Ketika kamu bersemangat dan sangat fokus Dan memiliki waktu yang baik untuk menangkap momen ini Sang penulis menyebutnya sebagai jurnal waktu yang baik Atau good time journal Di akhir setiap hari Selama tiga minggu berikutnya Tuliskanlah waktu di sepanjang hari Anda Di mana Anda benar-benar tenggelam Di dalam apa yang benar-benar Anda lakukan Atau sedang kerjakan Dan merasa memiliki energi berlebih setelahnya Coba agar menuliskannya secara spesifik mungkin Gunakanlah teknik A, E, I, O, U A adalah aktivitas atau kegiatan apa yang sedang kamu lakukan I atau E adalah environment Yaitu lingkungan atau tempat seperti apa Pada saat Anda berada melakukan hal tersebut I adalah interaksi Dengan siapa Anda berinteraksi Pada saat Anda melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut O adalah object Object atau benda apa yang Anda gunakan Pada saat Anda berinteraksi Atau pada saat Anda melakukan kegiatan tersebut Dan you adalah user Siapa orang yang Anda bantu dari kegiatan tersebut Jika Anda berhasil melengkapi jurnal Waktu baik Anda di akhir setiap hari Selama tiga minggu berikut Anda akan mulai melihat sebuah bola yang konsisten Kegiatan apa yang akan melibatkan Anda Dan memberi Anda energi Sekarang coba bayangkan kehidupan Anda Selama lima tahun ke depan Dimana Anda menemukan sebuah cara Untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai Daripada apa yang tidak Anda sukai Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Michael Ambillah selembar kertas Dan gambarlah lima buah kotak Yang mewakili lima tahun ke depan Buat atau gambarkanlah sebuah sketsa sederhana Misalnya dengan menggunakan Karikatur stikmen Kemudian menggambarkan objek dasar dan kata kunci Untuk menggambarkan seperti apa lima tahun ke depan tersebut terlihat Oke sekarang kita akan masuk ke dalam bioskop yang kedua Dan menonton film yang kedua Film ini berjudul kehidupan alternatif Anda Ini adalah sebuah kehidupan yang akan Anda miliki Jika karir Anda saat ini hilang begitu saja Misalnya pekerjaan Anda diambil alih oleh kecerdasan buatan Atau artificial intelligence Atau pekerjaan Anda saat ini digantikan oleh robot Yang harganya jauh lebih murah Atau mungkin tiba-tiba saja pasar menghilang Industri seperti apa yang akan Anda coba Untuk memindahkan keahlian Anda Dan melakukan pekerjaan yang akan bisa memberikan Anda energi Jika Anda adalah seorang penulis Atau penulis novel Dan Anda menulis novel sebagai mata pencaharian Anda Bayangkanlah bahwa tiba-tiba saja semua orang berhenti Membaca buku novel Dan tidak ada cara untuk menghasilkan uang Dengan cara menulis novel lagi Apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Sekali lagi Gunakanlah item yang ada di jurnal Waktu Baikan Untuk membuat sketsa kehidupan 5 tahun ke depan Oke sekarang Kita akan berjalan dan masuk ke bioskop ketiga Dan melihat film kehidupan Anda yang ketiga Judul film Anda yang ketiga adalah Your Fascinated Life Atau Hidup Yang Luar Biasa Indah Anda menonton diri Anda sedang melakukan hal-hal yang Anda ingin lakukan Dan uang bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan saat ini Beberapa tahun yang lalu Saya menunda rasa takut saya akan penilaian Dan ketakutan saya untuk tidak menghasilkan uang dengan cepat Dan membuat sketsa seperti apa hidup saya akan terlihat Jika saya melakukan hal-hal yang membuat saya merasa Latihan itu ternyata menonton saya ke kehidupan saya yang saya jalani hari ini Kehidupan seorang guru online Dan seorang pembuat konten Jika saya tidak melihat melampaui rasa takut Terhadap penilaian orang lain Dan takut tidak bisa menghasilkan uang dengan cepat atau segera Saya pasti akan melewatkan sebuah kehidupan yang sangat memuaskan diri saya Jadi apa yang ingin Anda coba Jika uang bukanlah sesuatu yang Anda khawatirkan Dan Anda dijamin akan berhasil Dan mendapatkan uang yang sangat baik atau sangat banyak Dengan melakukan hal-hal yang menurut Anda luar biasa Sekali lagi Ambilah selembar kertas Gambarkan lima kotak Lalu gambarkan kehidupan seperti apa yang mungkin terlihat Selama lima tahun ke depan dengan kondisi tersebut Pada titik ini Anda mungkin melihat kehidupan Yang Anda benar-benar ingin kejar Atau dapatkan Anda mungkin merasa seperti berkomitmen terhadap kehidupan Anda tersebut Dan memutuskan untuk menjalannya sepenuh hati Anda Akan tetapi itu akan menjadi sebuah kesalahan besar Elise, sang pemilik toko deli kafe dan restoran Italia Berasumsi secara berbahaya Bahwa dia akan menikmati pengalaman sehari-hari Dengan menjalankan toko dan restoran yang dia buka Dia akhirnya menjalani kehidupan yang menyedihkan Karena dia memilih untuk berkomitmen sebelum menguji asumsinya Elise seharusnya melakukan apa yang oleh penulis disebut sebagai percakapan prototipe atau prototype conversation Percakapan prototipe adalah sebuah percakapan dengan orang-orang yang menjalani kehidupan yang Anda ingin jalani Selama melakukan percakapan prototipe Anda bertanya pada orang diseberang dari Anda tentang kisah hidup mereka Dan cobalah dapatkan cerita seperti apa mereka menjalani kehidupan tersebut Saat Anda mendapatkan sebuah jawaban mengenai cerita pengalaman kehidupan yang mereka jalani Anda akan mendapatkan sebuah contoh seperti apa kehidupan mereka tersebut Contoh tersebut akan membantu Anda memverifikasi serta memvalidasi rancangan kehidupan yang Anda akan buat Untuk kasus Elise Dia bisa saja berjalan ke sebuah toko daily di sebuah kota lain Dan bertanya kepada manajer daily di toko tersebut Apakah dia bisa membelikan dia sebuah kopi Dan mempelajari tentang bagaimana pengalaman dia dalam menjalankan toko daily cafe tersebut Setelah berbicara dengan tiga orang pemilik cafe yang merasa puas Dan tiga orang pemilik toko cafe daily yang tidak merasa puas Dia akan memiliki sebuah gagasan yang jelas tentang hal-hal apa saja yang terlibat dalam menjalankan sebuah toko Atau restoran Dan menyadari bahwa dia tidak benar-benar siap untuk itu Mulailah prototipe percakapan Anda dengan cara yang sederhana Cobalah cari di jaringan LinkedIn Anda Cari orang-orang yang menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani Kemudian hubungilah orang tersebut Dan tanyakan apakah mereka mau dan bersedia untuk berbagi cerita dengan Anda Mungkin melalui panggilan Skype video call Atau dengan mentraktirnya secangkir kopi dan makan siap Untuk mendapatkan informasi yang dapat Anda pelajari Informasi yang Anda dapatkan dan Anda pelajari tersebut Melalui satu percakapan prototipu atau prototype conversation Dapat menyelamatkan Anda dari bertahun-tahun hidup dalam kesengsaraan Dengan bekerja dalam karir yang Anda pilih Jadi jika Anda merasa terjebak dalam karir Anda saat ini Dan Anda ingin membuat perubahan karir Mulailah dengan membuat sketsa tiga buah kehidupan Yang bisa Anda jalani selama lima tahun ke depan Jika Anda mengikuti langkah-langkah di atas Anda akan memiliki ruang yang jauh lebih baik Untuk mengejar karir yang Anda cintai tersebut Dan Anda akan benar-benar menyukai Daripada mengejar karir yang Anda pikir Anda mencintainya Akan tetapi berakhir dengan membenci karir tersebut Itu adalah pesan inti dari buku ini Selamat merancang hidup Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih